Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Yang sangat kami cintai, kami muliakan Para ibunda-ibunda kami Saudara-saudari, adik-adik Yang semoga senantiasa dan senantiasa Dimuliakan oleh Allah Di dalam dirinya Mulia di keluarganya Mulia di masyarakat Mulia di dunia Dan mulia di akhirat nanti Dan memang Wanita selalu dimuliakan Wanita dimuliakan Di dalam agama kita Islam, wanita sangat dimuliakan Mulai dari terlahir Hingga Menuju pernikahan Sampai tua Wanita Islam Terlahir Ia akan berbangga Di saat Sambung dengan orang tua yang benar Dirawat oleh seorang bapak Yang selalu beri kenafakah Untuk anak perempuannya Untuk putrinya Lalu dibimbing Hingga Dewasa Wajiban bagi seorang bapak Saudara Untuk menjaga adiknya Untuk menjaga putrinya Hingga di saat Dikahkan pun Ternyata Seorang wanita mulia Di dalam rumah tangga Seorang suami wajib Memberikan nafakah Dan menjaga Dan memuliakannya Hingga di saat Menjadi seorang ibu Wanita dimuliakan Ada seorang sahabat nabi Bertanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Siapakah orang yang lebih berhak Untuk aku perlakukan baik Siapakah orang yang Sangat berhak Untuk aku merubat baik Kepadanya Ya Rasulullah Dijawab oleh Rasulullah Ummuk Ibu undam Dijawab lagi Siapa lagi ya Rasulullah Kemudian Ummuk Kemudian siapa lagi Rasulullah Ibu umuk Kemudian siapa lagi Rasulullah Ibu umuk Tiga kali Kemudian siapa lagi ya Rasulullah Baru abuk Ayah handam Him buat untuk memuliakan Seorang ibu Tiga kali Sampai dikokon oleh Rasulullah S.A.W Al-jannatu tahta Akita min umahat Surga ada Dudawah Di bawah telapak kaki Seorang ibu Dan sejarah membuktikan Dari masa ke masa Orang-orang besar Adalah didikan Seorang ibu Biarpun tidak Tampak Tapi beliau Di balik layar Orang besar Kalau kita kenal Kalau tidak menjadi penyokong Dukung da'awahmu Pendukung da'awahmu Paling tidak Dia tidak mengganggu da'awahmu Maka itu sudah berhasil Jadi wanita sangat penting Di dalam sebuah kehidupan Imam Imam Al-Syafi'i Radiyallahu anhu Adalah seorang pendidik Yang jaya hebat Ternyata beliau Adalah didikan Seorang ibu Bunda Ibu Bunda Imam Shafi'i Radiyallahu anhu Adalah seorang janda Yang ditinggal suaminya Fakir Akan tapi beliau Berusaha Untuk bisa mendidik Putranya menjadi Orang hebat Disekolahkanlah Imam Shafi'i Di Makkah Setelah selesai Di Makkah Ilmunya Ulama Makkah Diambil semua oleh Imam Al-Syafi'i Sampai Imam Shafi'i itu Terkenal berpatwa Sangat muda umurnya Jadi Imam Shafi'i itu Di Makkah itu mengajar Di bulan Ramadan Beliau lapar Minta korma Dan makan di siang hari Karena beliau mengajar Dalam keadaan Beliau belum balik Belum wajib puasa Sangat hebatnya Seorang anak Didikan seorang ibu Akhirnya Guru yang ada di Makkah Menghimbau Kirim Shafi'i Ke Madinah Dikirimlah oleh Bundanya ke Madinah Dalam waktu singkat Guru-guru Ibu Madinah Mengatakan Sudah selesai Imam Shafi'i belajar Di sini Shafi'i sudah cukup Belajar di sini Minta izin kepada Ibundanya Untuk dikirim ke Irak Akhirnya Ibunda Imam Shafi'i Mengizinkan Imam Shafi'i Untuk pergi ke Irak Setelah di Irak Dalam waktu singkat Imam Shafi'i Mengambil ilmu besar Ilmu yang banyak Dari ulama Irak Hingga melampaui mereka Sampai menjadi Imam besar di Irak Ilmunya Imam Shafi'i tersebar Di mana-mana Dan waktu Imam Shafi'i Belajar Mau berangkat Apa kata Ibunda Imam Shafi'i Lihat ibu yang hebat Wahai Shafi'i Pergilah engkau ke Irak Belajarlah sampai Tuntas untuk mencari Ridha Allah Sampai ketemu Nanti di surga Sampai ketemu nanti Di surga Jadi seolah-olah Sudah diputus harapan Untuk tidak ketemu lagi Di dunia Ketemu nanti Di surga Wahai Shafi'i Setelah Imam Shafi'i Belajar di Irak Mendapatkan ilmu yang banyak Sampai menjadi imam Suatu ketika Ibunda Imam Shafi'i Lagi tuaf Di Masjidil Haram Di bulan haji Ada rombongan Ulama-ulama dari Irak Akhirnya ada Halakoh besar Halakoh Syekh Alim besar dari Irak Cuman Syekh ini Setiap kali Menerangkan tentang Hadith Tentang Al-Quran Tafsir Selalu tidak lupa berkata Berkata Muhammad bin Idris Shafi'i Berkata Imam Muhammad bin Idris Shafi'i Ibundanya yang dengeri Bingung Lalu bertanya Ya Syekh Siapa Muhammad bin Idris Shafi'i yang kau maksud itu Dijabat oleh syekh tersebut Muhammad bin Idris Shafi'i adalah seorang anak muda Seorang pemuda Yang dia adalah buruku Muhammad bin Idris Shafi'i Dari mana dia? Muhammad bin Idris Shafi'i adalah buruku Yang sekarang ada di Irak Aslinya dari kota Aslinya dari kota Mekah ini Ibunya menangis dan berkata Wahaiya Syekh Itu adalah putraku Putranya ibu? Ya Kalau begitu Kalau engkau pulang Wahai Syekh Salam kepada Muhammad bin Idris Shafi'i Kalau datang Suruh Ziaroh ke Ibundanya Aku menunggu di Mekah Berita itu Nyampe kepada Imam Shafi'i Imam Shafi'i rupanya Selama ini Rindu pulang untuk ketemu ibundanya Cuma tidak pernah berani Karena tidak ada perintah dari ibundanya Apalagi ibunya sudah ngomong Nanti ketemu Di surga Berbekaslah Imam Shafi'i kembali Karena beliau adalah ulama besar Orang yang ada di Irak Memberikan hadiah kepada Imam Shafi'i Zaman dulu tak ada kereta Tak ada mobil Tak ada Teksi Yang ada adalah Ontak 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 Dan barang-barang dagangan Akhirnya orang-orang ada yang memberikan Satu ontak Dua ontak Tiga ontak Saking senangnya dengan Imam Shafi'i Sampai waktu itu Imam Shafi'i mempunyai ratusan ontak Dan di atas kundak ontak Ada kain Ada kurma Ada gandum Segala macam Ulanglah Imam Shafi'i Dibarik dengan murid-murid beliau Allah Mencari akhirat Dapat Dunia juga Sesampainya di tapal batas Perbatasan kota Mekah Imam Shafi'i mengurus Mengutus muridnya Untuk Ngetuk pintu rumah Ibundanya Disunahkan Kita itu Kalau mau pulang Hendaknya memberikan Kabar berita Kepada saudara Atau kerabat Yang ada di rumah Agar mereka Mempersiapkan Dan agar kita Datang Tidak melihat sesuatu Yang kita tak suka Kadang kita bikin Kecutan ya Itu tidak Sunnah Sunnahnya Kalau datang Abah saya mau pulang Nah saya mau datang nih Biar disiapkan makanan Biar sesuatu yang Tidak pantas Disingkirkan Jadi kita masuk rumah Dalam keadaan senang Imam Shafi'i Menyuruh muridnya Akhirnya muridnya Mengetuk pintu Ibunda Imam Shafi'i Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa? Kami Murid-murid Imam Shafi'i Shafi'i ada di mana? Imam Shafi'i Sebentar lagi Nyampe Imam Shafi'i Sekarang masih ada Di tampal batas Perbatasan kota Mekah Kata ibundanya Shafi'i bawa apa? Walas Jujur Dia seorang murid Berkata Shafi'i Imam Shafi'i Membawa ratusan Unta Dan di atas Bunda Unta Ada bermacam-macam Barang Apa kata ibunda Imam Shafi'i? Ditutup pintu Sampaikan kemana Shafi'i Tau sahabalik Aku menyuruh Shafi'i Bukan mencari Onta Mencari harta Ditutup pintu Kemetaran Takut Bergegas lari Lapor kepada Imam Shafi'i R.A Imam Shafi'i Imam Shafi'i Ibu memarah Marah kenapa? Kamu ngomong apa? Ibundamu bertanya Imam Shafi'i Bawa apa? Ya saya cerita Apa adanya Saya tak bohong Saya cerita Imam Shafi'i Bawa ratusan Onta Terus Ibundamu marah Dan marah Dan berkata Shafi'i tak berusaha pulang Suruh balik ke Iran Akhirnya Imam Shafi'i Detik itu juga Berkata Infakkan Hibahkan Berikan Semua yang kita bawa Kepada orang fakir Yang ada di kota Mekah Allah Kota Mekah waktu itu Menjadi seperti hari raya Sampai disebutkan Ahli sejarah Seperti hari raya Mendapatkan harta melimpah Dari Imam Shafi'i R.A Tinggal disisakan Beberapa ontak Di atas Unta Ontak adalah Kitab-kitab Imam Shafi'i Baru setelah itu Imam Shafi'i menuruh Menyeruh kembali Muridnya Pada datang ke Kepada Ibu Ndanya Digetuklah pintu Ibu Ndanya Siapa? Kami muridnya Imam Shafi'i Ada apa lagi? Menyampaikan khabar Khabar apa? Semua kekayaannya Sudah dibagikan Kepada orang fakir Yang ada di kota Mekah Dan yang dibawa Imam Shafi'i Adalah hanya ilmu Dan kitab yang ada di pundak Ontah Dibuka pintu Bilang Shafi'i Suruh cepat sampai sini Allah Ibu Yang cerdas Menginginkan Anaknya keselamatan Di akhirat Sekarang banyak ibu Yang hanya memikirkan Keselamatan anaknya Selamat di dunia Dan wanita solehah Seperti itu Boleh anak kita Berjaya di dunia Tapi jangan lupa Anak kita harus berjaya Di akhirat Disebutkan Surga Tahta Agdamil Umahat Surga anak-anakmu Adalah di bawah Telah baka kim Akan kau Bawa kemana Putri Akan kau hantarkan Kemana anakmu Boleh menjadi seorang dokter Seorang inginir Menjadi apa saja Boleh Akan tepi Orang yang pusuk Ahli sujud Inilah wanita solehah Nah sekarang bagaimana Kita harus punya cita-cita Untuk anak-anak kita Dunia memang Dunia Kita hidup di dunia Jangan berkata Kita tidak butuh dunia Kita butuh makan Kita butuh Ikuti zaman Akan tapi Berikan bekal Kepada anak kita Keimanan Kenal Allah Ahdi sujud Takut yang harum Ngerti bakti Kepada orang tua Dan kuncinya adalah Kernyata di ibunda Kalau didikisahkan bahwasannya Banyak para bapak Cicapai sibuk urusan kerja Tapi ibu Punya perang hebat Untuk anak-anaknya Dan kami merasa Yang didik kami adalah Seorang ibunda Dan banyak orang Didik seorang ibu Termasuk guru-guru kami Berhasil Selalu berkata Dibalik keberhasilanku Adalah istriku Wanita solehah Wanita mulia Ahli surga semuanya ini Amin Baik sekarang Ayo kembali ke rumah Masing-masing Bagaimana fungsi anda Solehah atau belum solehah Anda punya masalah Anda punya urusan Anda punya tanggung jawab Ada suami di dalam rumahmu Yang punya suami Ketahui lah bahwa Wanita soleh adalah Yang punya Perang untuk menyejukkan Sang suami Litas kuno ilaihan Kesejukan keindahan Bagaimana pengabdianmu Kepada seorang suami Nanti ada pendidikan khusus Untuk para bapak-bapak Bapak-bapak Di pendidik khusus Jadi kita Suami yang benar itu Kayak apa Sekarang menjadilah Seorang istri yang solehah Keindahanmu Kebahagiaanmu Di rumahmu Ini yang harus di nomor satukan Kemesraan dengan pasangan Adalah nomor satu Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW Kalau tadi dikatakan Bukan segedar solehah Akan tapi di dunia akhirat Awal akhir untuk suami Tentunya kita harus Berbekal dong Bagaimana agar aku menjadi Wanita yang benar-benar Dunia akhirat Berbekal menjadi wanita yang solehah Sekarang kita mulai dari suami Anda punya suami Tanggung jawab besar Di hadapan Allah Sudah dihalalkan Dengan suatu perjanjian Suamimu adalah Ibadahmu adalah Mengabdi kepada suami Sampai suatu ketika Ada seorang wanita bertanya Ya Rasulullah Alangkah enaknya Menjadi seorang laki-laki Ada jihad Perang di jalan Allah Ada perang Dan pahalanya adalah Masuk surga Kemuliaan di surga Dengan perang di jalan Allah Tapi kami wanita Kau tidak pernah diajak perang Jawab nabi adalah Indah Jihadnya seorang wanita Adalah di rumahnya sendiri Pengabdianmu kepada suamimu Adalah seperti jihad Di jalan Allah Kalau seandainya ada seorang wanita Meninggal dalam keadaan Mengabdi kepada suaminya Dia langsung selamat Masuk surga Allah Karena dia mati Dalam keadaan jihad Di jalan Allah Sampai kami selalu himbu Kalau sudah sama suami itu Ibadahnya dikurangi Suaminya datang Seolah Allah Habis olah Baca Quran Satu juz Seolah ini Kalau sudah sama suami Pandangan mata kita Suami Apa yang diinginkan Sama suami Sama suami pun Begitu ada mendidikan Nabi SAW Satu contoh yang luar biasa Indah dan dahsyat Nabi itu bagaimana mendidik Memberikan contoh Rumah itu adalah Untuk indah Bukan untuk membicarakan Sesuatu yang di luar sana Sampai dikatakan Rasulullah itu Kalau berada di medan laga Di perperangan Seperti orang yang tidak pernah Kenal keindahan dan kemesraan Akan tetapi Jika Nabi Muhammad Sudah masuk rumah Istri beliau Begitu sangat indah Mesra Seperti tidak pernah Kenal perperangan Salam ala Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Keindahannya diajarkan oleh Rasulullah Rasulullah mendidik Siti Aisyah Agar kenal keindahan Indah Mahal artinya keindahan Fahami makna ini Kebesraan Kita melayani Suami Mulai dari membuatkan air minum Menyiapkan semuanya Itu lebih bagus Daripada puluhan Rokat Yang kita tegakkan di malam hari Ibadahmu adalah sederhana Kalau mau sholat banyak Di saat suami lagi tidak ada Kalau suami ada Dan Nabi pun demikian Lihat Bukan kalau ketemu istri ibadah Duh ngaji Sampai istrinya bingung Ya ntar Wajus lagi ini Nabi sallallahu alaihi wa sallam Datang ke rumah Siti Aisyah Aisyah Malam ini adalah malammu Tapi aku ingin Jika engkau Izinkan Nuhai Aisyah Allah Minta izin kepada istri Keindahan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Jadi wanita solehah Kalau bersama suami Faham makna keindahan Dan harganya kemesraan Tidak bisa dinilai dengan Wah Fahamlah makna kemesraan Keindahan Itu dulu Kalau wanita solehah Ibadah cukup Sholat lima waktu Wasal Ramadan saja Itu pun dipotos sama head Sederhana Akan tak dilihat pengabdian yang maksimal Untuk sang suami Luar biasa Itu seperti jihad di jalan Allah Kemudian mengabdi untuk anak-anaknya Sang suami Masya Allah Luar biasa Paling enaknya adalah kerjaan wanita Kalau orang-orang faham Seorang wanita tugasnya adalah Menyenangkan sang suami Dengan merengkuh Memeluk Dengan lembut putra-putra yang soleh-soleh Kalau seorang laki-laki Lihat setiap hari berusaha Dengan mesin Terik matahari Mobil macet Segala macam di jalan sana Tapi seorang wanita soleh Cukup memeluk Sang anak Membedaki sang anak Mencium sang anak Dan di rumah Menanti kedatangan Sang suami Allah Dan suami Berat Akan tak baik Ketahu ini Kalau sudah sampai di rumah Nabi Muhammad pun mengajarkan Kepada para suami Untuk selalu indah di rumah Jadi kelembutan seorang istri Juga ada hubungannya Dengan suami Sebetulnya ini seimbang Gak boleh sebegini Harus suami istri datang Kalau kita bicara tentang Keindahan Wanita soleh Nanti harus di lemingi Oleh seorang suami Yang soleh Nanti ketemu keindahan Yang sesungguhnya Baik Siti Aisyah Ngerti keindahan Istri Wanita mulia Ngerti keindahan Kalau sudah ketemu suami Kurangi ibadah Kurannya ditundan dulu Dandanmu untuk suami Kalau tadi untuk akhir Satu Awal dan akhir Untuk suami Jangan mudah putus asa Kalau sudah punya anak Sudah jarang berdandan Tapi kalau mau hadir pengantin Masya Allah Dipakai semuanya Tapi giliran di rumah Pakai daster Daster tau Daster tahun 80 Oh Mana ini kecantikan di rumah Berdandan Jadi ada Nanti ada pendidikan khusus Sebetulnya Untuk melayani suami Termasuk hal yang sangat pribadi Mohon maaf Sangat pribadi Mungkin anda tidak pernah faham Karena anda kaum wanita Tapi saya kaum laki-laki Ngerti kebutuhan seorang laki-laki Nanti akan dibahas Bagaimana Kadang seorang wanita itu Kalau sudah Mohon maaf Libur Tentang bulan Men Itu libur semuanya Sholatnya libur Beri kopi sama suami nih Nyiap Cuma libur Ketahuilah Bangun malam tetap biasa laksanakan Kalau anda punya kebiasaan Bangun malam Kalau biasanya sholat Bangun malamnya Menyiapin kopi untuk sang suami Bangunin suami Nunggui suami sholat Allah Sambil zikir La ilaha illallah Sallu'ala nabi Muhammad Salawat Sarapan tetap Termasuk mohon maaf Yang sangat pribadi Dan ini jarang Ini majlis mulia Tidak boleh dirubah Menjadi masjid jorok Masjid kotor Kami tidak pernah Dalam pengajian kami Ada jorok Cuma kadang ada sesuatu Yang disampaikan Kadang dilupakan oleh seorang wanita Yang katanya Solehah Jago ibadah Ahli ngaji Tapi ternyata Urusan sama suaminya Dia tidak punya ilmu Wahai para wanita salihah Pelayanan kepada suami nomor satu Dalam keadaan wanita itu Hat Ini contoh saja Tidak boleh seorang suami Menggauli istrinya Dalam keadaan Hat Hukumnya Haram Harus faham Jalur depan Haram Dalam keadaan hat Kalau jalur belakang Haram Di dalam keadaan hat Dan di luar hat Harus faham itu Akan tetapi Bukan berarti Kemesraan itu Harus terputus Gara-gara datang bulan Mohon maaf Ini majlis mulia Yang sering dilupakan Suami kadang-kadang di luar itu Masya Allah Pengen menjaga kemahsiatan Melihat di pinggir jalan Sesuatu yang membangkitkan syahwatnya Ada emosi syahwat itu Saya akan pulang ke rumah Untuk melapiaskan syahwat saya Di yang halal Dan saya mendapatkan Bahala di rumah Melihat istri Tak tanya istri yang ngaji Bentar dulu Bang dua cus Naik bintang Maka anda tidak tahu Apa yang terjadi di luar Maka kalau sampai Suami di rumah Tok biasakan Dan ini kan keindahan Kemesraan Mohon maaf Ini mesra indah ini semuanya Tapi saya dalam keadaan Menhead Mohon maaf Anda dalam keadaan head Tidak boleh seorang suami Bermesraan dengan istri Sampai memasukkan Ketempat tersebut Hukumnya haram dan dosa besar Akan tapi ketahilah Jadilah wanita yang cerdas Tidak harus dengan tempat yang itu Mohon maaf Ini majlis mulia ya Ini sudah dewasa semuanya Ibu-ibu Semuanya yang kami cintai Bunda kami Seorang suami yang Mohon maaf Mengeluarkan Atau mencari syahwat Memuaskan syahwat Dengan tangannya sendiri Adalah haram Akan tapi Jika seorang suami Dibantu oleh seorang istri Selesailah kisah itu Dan tidak haram Jadi istri Jangan mikir Menang-menang head Lalu tidak butuh Membiarkan suami Terlantar semalam suntuk Coba yang cerdas Ini ada ilmu Fikir tidak pernah dihadirkan Ini dihadirkan Mohon maaf Bercumbu dengan suami Sampai seperti apapun Ada pun untuk Hal yang satu itu Mohon maaf Ini majlis mulia Karena tidak disampaikan Anda selesaikan dengan apa saja Mohon maaf Apakah dengan Bapaknya tidak masuk Ketempat itu saja Awas kalau masuk adalah haram Akan tapi Jangan sampai suami dibiarkan Anda dengan bagian tubuh Anda yang bisa Untuk memuaskan Puaskan dia Yang penting tidak masuk Jalur depan Jalur belakang Selesai Mohon maaf Ini terjemahnya luas Anda bisa memuaskan Dengan apa saja Tapi kalau Anda Biarkan terlantar Kalau seorang suami itu Sudah kuah selesai Plong itu pikiran Tapi kalau tidak Marah tidur Dan esok lagi Ketemu lagi Mohon maaf Sudah begitu Menyahatnya 14 hari Wanita soleha Tolong ini Fahami makna ini Sebetulnya juga Bagi kaum laki-laki pun Demikian Ada pendidikan Bagi kaum laki-laki Kemeseran ini Jangan dianggap sepil Kenapa muncul Mata celalatan Dan seterusnya Karena sudah tidak Pernasah menemukan Kesejukan dalam rumah Tidak ada sambutan Kalau Anda Sebagai seorang wanita Suami itu senang Kalau istrinya itu nyambut Merasa butuh Kepada dia Urusan kemesraan Jangan oga-ogaan Terus Sehingga suami berkata Apakah istriku sudah Tidak mau dengan saya lagi Setiap saya pengen Lalu bilang Ntar dulu Salah empat rokaan Lapan rokaan Jikirnya seribu kali Jadi ibadahmu adalah apa Menyenangkan pasangan Suamimu Ini salah satu contoh Pandita sualhaah Di dalam Urusan yang satu ini Keindahan Subhanallah Dan sebetulnya Tidak mahal Biasakan dengan itu Dalam keadaan capek sekalipun Mungkin ada seorang yang sakit Sakit Bahkan kata dokter Tidak boleh melakukan Hubungan di tempat yang itu Akan kami ketahui lah Untuk memuaskan Suami Dia harus dengan tempat yang itu Kita harus paham mana ini Cuman karena wanita ini Dia terjas Tidak cerdas Hanya mikir Maunya sendiri Apalagi kalau sakit Apalagi men Itu kan kadang-kadang Perasaan sudah ini Sudah gak peduli dengan suami Suami terlantar Karena suaminya penakut Ya diem saja Gak bisa menjelaskan Akhirnya mohon maaf Suami mencari kesenangan Sendiri dengan tangannya Sendiri na'udhubillah Bisa-bisa melakukan Perzinaan di luar Ini kan na'udhubillah Membawa penyakit Ke dalam rumah kita sendiri Maka menjadi wanita cerdas Ini dalam urusan yang seperti ini Ini mohon maaf ya Ini barangkali jarang dibahas Oleh sebagian para ustad Akan tapi ini penting Saya seorang laki-laki Dan seterusnya Seorang laki-laki Karena tidak bisa bertahan Untuk menahan syahwatnya Tiga hari Atau seminggu Atau Bermacam-macam model manusia Tapi seorang wanita itu Kadang-kadang Ngupeni Ngurus si anak Sudah lupa Dengan urusan semacam itu Apalagi menjelang head Itu kan ada satu perubahan Fisik Ada yang gak enak Perut ini Ini sudah gak ada keinginan Untuk melakukan itu Tapi beda dengan Kau laki-laki Dari sekarang Menjadi wanita cerdas Gak usah mikir Solehah itu kayak apa Bukan ngajari sholat Seribu rukaat semalam Bukan itu Solehah yang kita maksud Adalah ini dulu Selesaikan ini Urusan ini Sebelum dirumuk Di luar itu Ngerusak Di luar itu pandangan Masya Allah Dan beda loh ya Saya ngukur Semuanya laki-laki itu Di saat syahwat itu Belum tersalurkan Itu mata itu kotor Tapi di saat syahwat itu sudah terselesaikan Itu lebih tenang Begitulah keadaan Sehingga cara menjaganya lebih berat Di saat syahwat itu Belum tersalurkan Terus salurkan Jadi pikiran macam-macam Masya Allah Kadang di tengah jalan Ada orang pakai Krok pendek Segala macam dan sebagainya Dan memang orang yang beriman Selalu Seorang yang beriman tetap menjaga Dan biasanya orang yang beriman Kelihatan yang haram Dia tutup mata Yang terlihat ada istrinya Dan dahsyat Semakin hari Semakin menggugah istrinya Semakin hari Semakin cantik istrinya Karena dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa Ini pendidikan dari Allah Dan Rasulnya Jadi kalau kita semakin menjaga Itu semakin indah di rumah Sama Wanita pun demikian Jaga matamu agar jelat Tidak jelalatan Bukan berarti Tidak boleh melihat begini Jangan sampai Pandangan kita Kepada lawan jenis Sudah sampai derajat hayalan Seorang laki-laki Kalau selalu menghayakan Oh wanita itu Aduh cantiknya Aduh 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 Lihat sampai akhirnya Dia berkata Nasib Istriku mudel Kayak begitu Karena istrinya Kelihatan 24 jam Sesaat cantik Waktu dandan Tapi waktu tidur Kadang ngiler Kadang ngorok Kadang macam-macam Dasar mata jelalatan Tersiksa dia lihat Sehingga ada seorang Laki-laki berkata Saya itu dengan istri saya Kenapa kok menjadi kurang nafsu Kami berkata Tidak usah pakai jawaban Mohon maaf Mungkin anda tidak menjaga mata Sering nonton film Kotor Iya boya Itulah yang merusak Jangan dianggap sepilih Ini adalah termasuk Pendidikan Jangan diajak suami Ngajak film yang tidak baik Kelihatannya membangkitkan Syahwat Sesaat Padahal Diam-diam Dia telah membandingkan Apa yang dimiliki istrinya Dan apa yang dilihat di gambar itu Lihat Seorang istri yang mengajak Suaminya rekreasi Ke pantai Itu sebenarnya istri bodoh Suruh membanding Ketubang Disana banyak Bagus-bagus Itu milik saya Cuma begini Coba sadar atau tidak Kelihatannya Suaminya Coba melihat begini Tidak melihat Tapi melaman Jadilah wanita solehah Mungkin kita Ibu hanya mikir seneng saja Ibu seneng bisa main di pantai Dan sebagainya Tapi istri Suami Pikirannya kemana-mana Na'udhu billah Jadi wanita solehah Jadi kesenangan Adalah di kamar Suaminya Kenal Allah Dia tidak akan melihat Tahu yang harap Tidak Dia langsung ingat istrinya Sehingga pulang Mohon maaf Makanya kami katakan Suami yang soleh Selalu ingin Memuaskan dengan yang halal Sehingga tiba-tiba Seorang suami Tidak tahu waktu Itu karena apa Mungkin di luar melihat Sesuatu yang menggoda Apalagi negeri seperti ini Negeri seperti ini Ada orang Bagaimana Astagfirullahaladzim Ya Allah Saya akan pulang Akan saya selesaikan Pulang ke rumah Istri yang lagi soleh Istri lagi besok saja Besok Setelah hari ini Cerdas semuanya Amin Cerdas Jangan memikir Kesenangan diri Kesenangan diri Ingat rumusnya Sayyidah Khadijah Al-Kubro Apa kata Siti Khadijah Waktu Wanita Arab Berkata Wahai Khadijah Alangkah senangnya Engkau bersuamikan Muhammad Waktu itu belum jadi Nabi Muhammad Alangkah senangnya Engkau bersuamikan Muhammad Apa jawab Siti Khadijah Demi Allah Lihat kalimat sederhana Tapi cerdas Demi Allah Semenjak aku Menikah dengan Muhammad Aku tidak pernah Berfikir bagaimana Aku bersenang-senang Dengan Muhammad Tapi yang aku pikirkan Adalah bagaimana Muhammad senang Dengan aku Oh Paham mana ini Aku tidak pernah Berfikir bagaimana Aku bersenang-senang Dengan Muhammad Tapi yang aku pikirkan Adalah bagaimana Muhammad senang Dengan aku Ya Allah dan ini kalau semua suami istri berpegang dengan prinsip ini indah suami pun demikian, sama suami ini sepintas saja bagi seorang istri, wanita solehan dimulai dari rumah rumah tangga keindahan, sebab ini bisa menjadi problem, kalau sudah suami istri tidak indah, tidak mesra, rebot gimana akan membangun anak yang baik mana kesolehan, anak pun sudah tidak suka dengan bapak, ibu, anak ikut keras cacimaki, akhirnya anak pun tidak betah di rumah berkawan dengan orang yang tidak benar menjadilah anak yang bejat karena apa di rumah tidak indah, maka wanita soleh adalah wanita yang indah di rumah sabda Nabi, kalau dipandang menyenangkan sama suami, menyenangkan dan ini tidak mahal tidak mahal pendidikan dari Nabi, tidak usah keliling kita tidak usah naik kapal siar, tidak usah cukup kita membuat keindahan di rumah jadi jadi wanita itu yang iseng saja sama kita ajarin, hei para suami jadilah kau suami yang usil colak-colek begitu loh jalan-colek itu, biar Ustadz itu kalau sudah ketemu istri, tidak ada Ustadz sudah, hilang Ustadznya Ustadz masih pakai kaya, Ustadz kabdok istrinya Assalamualaikum wahai istriku Ustadz Ustadz kayak Nabi itu kalau di Medan Langgal seperti tidak pernah kenal kemesraan Kampilus sudah ketemu istri seperti tidak pernah kenal peperang saya selalu bertanya kepada suami-suami menyenangkan istri itu tidak susah sampai saya ngomong, coba jujur ibu-ibu saja, cuma bapak-bapak tidak datang sayang ini kalau sendirian ibu sudah pakai kerudung cantik sudah benar begitu cuma karena suaminya iseng, eksen pura-pura, mama pura-pura betulin kerudung enak tak tidak rasanya? ya Allah, enak benar ya padahal cuma pura-pura karena suaminya saja minta eksennya mama, ini kurang tantes ma eh murah cuma begitu saja ada seni bercinta yang harus diajarkan di rumah tangga Nabi mengajari seni bercinta Nabi mengajari seni bercinta kalau belajar cinta bukan dari film film itu rusak, mengajari selingkuh mengajari tazina mengajari kurang ajar pada suami itu film tapi Nabi mengajari keindahan kalau kita mau belajar makanya biasanya begini hendaknya suami istri datang semuanya tapi kalau belajar sama suami bareng-bareng enggak usah sikut-sikutan bang-bang, itu dengar itu enggak usah gitu sebab kan anak-anak enggak usah begitu kita sama-sama mau belajar saya pengen benah diri suami bareng benah diri Nabi indah Nabi SAW sangat indah mendidik wanita soleha di rumah Nabi memulai dengan kesolehan suatu ketika Nabi Siti Aisyah ditanya wahai Aisyah apa sih yang dilakukan Nabi Muhammad pertama kali kalau masuk kamarmu setiap kali masuk kamar apa yang dilakukan oleh Rasulullah Siti Aisyah menjawab Nabi Muhammad kalau masuk kamarku beliau tidak lupa menggunakan siwak satu kemudian mencelup kentangannya di baskom rambutnya di basahimu apa maknanya mohon maaf suami istri kalau di kamar ya mungkin pelukan ciuman dan seterusnya Nabi dengan bersiwak menampakkan menunjukkan di depan istri kalau belum siap dan membersihkan diri sepertinya suami itu begitu jangan masuk kamar istri kecil-kecil sudah pakai minyak wangi bersih gigi dan seterusnya itu suami mestinya jangan sampai suami masuk ke kamar istri istri yang ngomong sama suami kerudungnya disini gak sadar suami bang subhanallah memang ada suami yang ciume gak pernah tahu sampai ada seorang istri berkata kami ada konsultasi ibu keluarga itu ada seorang istri subhanallah tidak nafsu dengan suaminya kenapa suaminya tak tahu diri kalau lagi ingin sudah ingin saja tidak mau dia mencoba bersih diri kosok gigi yang bersih pakai uang yang tidak ada sampai dia itu saya tidak mau dicium suami saya karena apa ya begitu gak pernah menyiapkan diri untuk menyenangkan istri sama ada seorang istri juga begitu nafsu billah cuwek mohon maaf ya ada bagian tertentu ibu atau adik-adik butri kami jangan anda kalau melayani suami dalam keadaan tidak siang minta tolong bang sementara saja mungkin dengan mengelap bagian lipatan-lipatan agar tidak mengeluarkan aroma yang tidak pantas coba biasakan yang baik dengan kain dilap atau apa atau tisu basah dan sebagainya dilap bagian-bagian yang mohon maaf ini ini adalah karena kadang takut mengundang aroma sehingga seorang suami hanya melakukan kerambut saja bukan sampai menikmati secara sesungguhnya sebab ada seorang wanita cuwek pek pek cuwek bebek ada wanita itu sampai ada seorang suami yang ngomong begitu insya Allah disini gak ada jadi tolong dibersihkan mohon maaf ada lipatan-lipatan ini kadang-kadang dalam duduk sementara ada keringat ada apa disaat akan dicumbu oleh seorang suami disiapkan ini semuanya itulah wanita soleha termasuk bagian lipatan-lipatan tersebut dibersihkan tembunya mohon maaf ini adalah barangkali pelajaran yang jarang dihadirkan tapi ini penting sering dilupakan seorang wanita padahal murah gampang ini seorang suami pun harus ada pendidikan indah mesra itu penting harganya mahal dan bisa dimilai dengan uang baik itu Nabi Muhammad s.a.w. siap sampai kami selalu ngomong hey para suami kemana-mana basikan gigi deh jadi kalau sudah sebelum masuk rumah itu mampir ke masjid dulu atau kemana pokoknya saya ketemu istri sudah ini jangan sampai jadi nanti itu kalau sebelum masuk rumah sudah kecium banyak minyak wangi suami kudu jangan sampai keringat suami kudu jadi perlu membiasakan yang baik ini indah Nabi s.a.w. dan Nabi itu orang Nabi itu makanya kami selalu ngomong jadi orang itu yang iseng jadi bagaimana ada pokoknya ada program kaknehan saja di rumah itu untuk indah suatu ketika Nabi minta air turusan air saja indah makanya kalau punya suami kenal Rasulullah dengan benar akan indah dia mesra Rasulullah suatu ketika melihat Siti Aisyah lagi minum akhirnya beri air minum yang lagi kau minum separuh diminum Siti Aisyah baru setelah itu diberikan ke Rasulullah diambillah gelas oleh Rasulullah setelah gelas diambil oleh Rasulullah gelas itu diputar oleh Rasulullah dicari dimana bibir Siti Aisyah nempel di bibir gelas ditempelkan di bibirnya Rasulullah s.a.w. kata dengan sengaja menunjukkan kalau Rasulullah tidak pernah jijik dengan bekasnya Siti Aisyah Allah kalau bahasa sekarang lah makan sedering di dua suap-suap pandeh begitu lah suap-suap banyak waktu jadi pengantin saja kalau sudah punya anak tiga bang makan dulu anaknya bang Allah innalillah jadi ini adalah diantara Fatiha soleha di rumah jangan bicara macam-macam tentang yang mulut-mulut sholat sholawat dua ribu kali istighfar enam ribu kali tapi sama isti suami cemerut tidak ini dari rumah rumahnya orang yang ahli iman kalau sudah keindahan ada mau ngaji bareng maenteng kalau sebuah rumah tangga indah ibu ibu denger ceramah disampaikan ke suami mau denger pasti karena rumah tangganya indah kalau lagi berantem ibu ceramah bang denger nih tadi denger ceramah dari ibu ya jadi keindahan itu membuka hati kemesraan makanya selama ini dalam perjalanan dakwah dua hal yang penting untuk dihadirkan kemesraan dalam rumah tangga keindahan dalam rumah tangga yang kedua pendidikan anak itu cabang daripada keindahan pendidikan anak tidak susah benar jika rumah tangga tidak indah dan tidak mahal harganya murah mesra itu adalah mulat kalau mengerti dan kemesraan yang sesungguhnya yang disambungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala sadari wahai ibu pengabdianmu itu bukan segedar karena cintamu kepada suamimu sebeda rendah cinta karena manusia tapi sadari wahai para ibu pengabdianmu itu akan dimilai oleh Allah Allah gak ada istilahnya cantik kadang sesaat ada loh kita sumpah sumpah karena istrinya suaminya apa gak pernah terima kasih mungkin tapi kita ingat Allah selalu memberikan karunia kepada kita kebaikan yang kau lakukan adalah karena Allah maka mudah untuk membangun keindahan maka nanti ujinya disitu jadikan rumah tangga karena Allah maka senantiasalah deketkan pasanganmu kepada Allah nanti ada pendidikan selanjutnya berusahalah dan berusahalah dan berusahalah untuk menjadikan pasanganmu semakin kenal Allah semakin pasanganmu kenal Allah maka lihat semakin subur cintamu sebab cinta itu benih yang ada di hatimu akan disuburkan dengan saling percaya dan saling percaya ini karena yang dipercayai semakin deket kepada Allah kalau suaminya semakin bejat ya tidak percaya lagi tapi kalau tahu suaminya masalah sering ngaji bangun malam takut kepada Allah yang ada adalah semakin percaya lihat suburlah makna kecintaan dan mudah untuk mengabdi setelah itu inilah wanita soleh baik kita lanjutkan setelah kita membangun rumah tangga ini penting sekali kalau belum ibadah penting wahai ahli iman ibunda-ibunda kami ibadah luar biasa kalau suami pergi baru nanti solat yang banyak sekarang ada di Indonesia tak tahu di sini jadi kalau suami pergi tak tahu ya ikut keluar kalau lagi keluar dandan dandan tapi giliran di rumah salah saja yang bau bawang bau macem-macem giliran tidur mesinnya kalau tidur kan dandan yang cantik enggak bu giliran tidur dikasih tepelan masker bedak-bedak macem itu leluhur segala macem suami mah pusing ya Allah ini bagaimana ini suami pulang pengen lihat istrinya cantik tautnya apa faham ya apa itu apa namanya masker masker tau ya biasanya pakai kapan ibu kalau pakai mestinya suami tak ada cuma ini pak kayaknya mas malam suami datang lihat istri begitu aduh nasib bener cerdas lah ini salah satu contoh kadang kita gak mikir kalau suami datang lihat mungkin kalau suami pergi 3 jam lagi suamiku datang pakai lulur pakai semuanya masya Allah kita menggunakan itu semua seperti solat beribu-ribu rukaan Allah kenapa ada dandan untuk suami ini keindahan baik nah untuk memulai dari sini wanita soleha itu adalah yang ada di rumahnya sendiri sehingga dikatakan ibu adalah madrasah kalau kita tidak bisa baik seorang ibu tidak baik di rumah lihat anak tidak bisa baik makna kesolehana adalah bukan sekedar orang banyak solat ada orang yang tertipu awas disabarkan ya Rasulullah ada seorang wanita yang kerjanya bangun malam siang harinya puasa hebat atau tidak seorang wanita soleha ada seorang wanita ya Rasulullah kerjaannya bangun malam siang harinya puasa tak berah putus hebat cuma ya Rasulullah dia itu punya lidah suka ngomong nyelkit nyakiti tetangga apa jawab Rasulullah gak ada baiknya wanita tersebut dia adalah ahli neraka Allah ahli ibadah itu nyelkit sama siapa tadi nyelkit sama siapa tetangga nyelkit sama tetangga saja neraka apalagi nyelkit sama suami gede lagi ngomong sama semua suaminanya cuman dapat segini ini sehari ini surat istrik mahal kontrakan mahal kalau anda punya suami mencari uang kok tidak mendapatkan uang sebelum anda gundah beliau sendiri sudah sangat gundah Allah aku pulang tidak membawa uang gimana anakku nanti gimana istri dia sudah pusing itu sampai di rumah seharusnya jangan ditambah pusing abang memang Allah tulis seperti itu abang abang gak usah gundah jangan malah sampai di rumah ada suami gak mencush jadi duen nyanyi wanita solehah tidak semacam itu rezeki sudah dijatuh oleh Allah nah ini yang harus kita hadirkan bagaimana kita membangun makna memahami makna kesolehan tentu sholat lima waktu sudah pasti ini bukan gak usah dibicarakan lagi sholat lima waktu kok gak sholat ya gak ada orang beriman sholat lima waktu mah jelas puasa Ramadan oke agar tapi setelah itu apa sampai jika seandainya seorang istri itu cukup sholat lima waktu saja puasa Ramadan tak gak pakai sholat-sholat yang lainnya gak pakai puasa yang lainnya tapi dia benar sama suaminya Allah dan benar sama manusia maka menjadi ahli surga jangan tertipu wah ibadahnya banyak-banyak ngelekitnya juga banyak dan memang biasanya yang suka ngelekit yang sering hadir pengacian ini banyak kenapa sudah merasa punya ilmu hadir pengacian bapak sih gak mau ngaci coba ngaci sudah tua mau mati mentang-mentang ngomong sama tetangga pun begitu mentang-mentang uh astaghfirullahaladzim sudah begitu gak mau ngaci benar-benar astaghfirullahaladzim itu biarpun ahli ibadah neraka maka akhlak yang mulia kelembutan dengan suami indah dengan suami dan sungguh keindahan-keindahan nanti sebetulnya kalau membangun wanita soleh itu ada hubungannya dengan membangun seorang suami yang soleh membangun suami yang soleh ini gak bisa dipisahkan jangan sampai ada seorang wanita terdolimi di dalam rumah tangga kami selalu marah dengan seorang suami yang egois ada seorang suami egois deh sampai suatu ketika mohon maaf seorang suami istri yang punya anak lima tapi tidak pernah menemukan kepuasan di dalam hubungan suami istri karena suaminya hanya dia suka kalau lagi suka suka selesai selesai dan rasulullah marah dengan orang semacam itu rasulullah marah jika ada seorang suami mendatangi istri dia seperti binatang selesai selesai gak pernah urusan nabi marah banyak orang semacam itu pengennya istrinya berdandan tapi dia tidak berdandan pengen suami istrinya sampai dikatakan bahasanya seperti halnya engkau ingin melihat istrimu tampak cantik maka ketahui lah istrimu juga menginginkan engkau tampak sedikit pantas lah tidak sampai gandeng-gandeng menerih dia pantas dia ada bersih ada ini adalah pendidikan yang ada di dalam Islam dari situ dulu ya gue wanita soleha di rumah jaga matamu khianat wanita yang khiaran ada neraka dan tidak akan ditolong oleh Allah akan datang kehancuran tapi Allah maha pengampun mungkin ada diantara siapapun yang hatinya mulai terkoda karena mungkin menemukan suaminya kasar dan seterusnya sehingga mulai mulai lirak-lirik dengan lagi lain ketahui lah itu adalah mesumnya hati dan itu sangat membahayakan akan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala murka di dunia dan murka di akhirat sekarang perlu menahdiri ya Allah aku tubat aku khususkan mataku hanya untuk suamiku anggota tubuhku hanya untuk suamiku suara lembutku hanya untuk suamiku semuanya kita ikram oleh hari ini Allah akan memberikan kebahagiaan yang menciptakan kebahagiaan adalah Allah yang memberikan kebahagiaan adalah Allah sekarang perlu kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ternyata ada ya Allah ya saya sudah berusaha baik tapi suamiku tetap seperti itu ada dia baik istri baik tapi suaminya tetap tidak baik ada suaminya kasar suaminya ini cuman ketahui lah bahwa sebaik-baik orang itu adalah terlalu koreksi diri pernah ada orang bercerita kembar punya suami saya sekarang kalau mau ngomong kasar bahkan kadang sering mukul ada atau tidak ada cuman kami tanya dulu waktu pengantin waktu nikah gimana ya enggak sih cuman akhir-akhir ini baik kalau akhir-akhir ini berarti terjadi perubahan bisa saja suami marah itu ya karena dungunya seorang istri itu makanya koreksi dulu jangan langsung klaim suamiku enggak benar itu kan pun suami anak koreksi dulu sebab kadang suami keras itu kadang-kadang apa lagi mana enggak keras orang suami istri enggak paham-paham bilang mak tolong sepatunya masukin ya nanti biar enggak kena hujan lupa besok mau ke kantor basah mak tolong buatin kopi ke dapur balik lagi mana kopinya mak lupa lupa lagi mak tolong bajunya setrikain ya mak besok mau ke kantor ini giliran mau pakai lu lupa ngomong kalau enggak bisa akhirat ma setrika ya jangan lupa setrika selesai sekarang oh mulai kasar ngomongnya karena apa istrinya bebel istrinya bebel nah ini maka marahnya seorang suami kadang disitu ini kok yang diantemin istri saja wah ibu soleh nanti kalau ketemu bapak-bapak habis bapak-bapak nanti itu ini gilirannya nanti makanya nanti yang mengajikan bapak-bapak dihabis di bapak-bapak nanti kalau tidak bisa menyenangkan suami adalah suami sampai kami katakan kalau sampai seorang suami untuk menundukkan istri harus pakai tempelengan itu adalah suami paling godok istri itu lembut disanjung beres biarpun hitam saja dibilang mama sekarang mulai manis itu sudah seneng ya betul ya biarpun hitam misalnya bilang aduh mama sekarang manis hitam-hitam manis sudah seneng loh yang belum melolokan istri itu gampang pakai mempeleng watak cerai kamu nanti apa itu semuanya makanya ibu harus bisa ngumpulin bapak-bapak nanti ceramahnya sayang sih itu tes gitu di rumah ketemu saya juga kalau itu oke kita tidak akan kita akan selalu kerjasama yang baik kita ada perlu kesadaran namanya keharmonisan rumah ini saja mungkin ibu wanita soleh hatarnya ada di rumah baru setelah itu hadiri terus majlis semacam ini nanti ada peningkatan ibadah apa sih yang hendaknya kita lakukan ibu ibadah jangan berat-berat sholat lima waktu dulu baru ditingkatkan dengan sholat sunnah kabliyah baktiyah jangan sunat yang macam-macam dulu kita kalau bekerja itu kan yang gede gajinya kalau ngambil sesuatu yang paling mahal dulu ambil ikan yang gede-gede dulu jadi kerjakan sesuatu yang maksimal sesuatu yang besar bahalanya jadi sholat kabliyah baktiyah dulu sholat duha dua rokaat untung-untung delapan rokaat kalau bisa waktu suami gak ada dua rokaat Assalamualaikum kalau suami datang sudah selesai langsung sholat tinggal dimasak ada mohon maaf nah ini kemudian sholat malam jangan lupa minimal tiga rokaat terus dua deh ini kelas TK dua rokaat hajjah tahajjub sholat yang berat-berat ada sholat sampai puluhan ribuan rokaat ntar dulu ntar dulu mending micitin suami dulu micitin suami nanti kadang-kadang kita itu tanpa bimbingan yang benar sehingga ternyata berat sekali seorang suami pun demikian tidak boleh sampai nyeksa istrinya kalau pulang ke rumah kami sering marah-marah dengan para bapak sampai ke kamar istriya laptop masih di bawah dibuka istrinya sudah gelisah nung-nung ntar maya ntar ada yang main game pernah kami nunggu di bandara subhanallah ini betul-betul alat elektronik itu merusak kami di bandara satu jam lebih hampir dua jam karena didelai di hadapan kami ada suami istri dua jam tidak ada sepatah kata kenapa? semuanya sikrikan ini ini bodoh benar tidak ada guyonan kalau suami iseng kan cubit ini serius tapi sama HP sama Androidnya itu aduh blackberry ini ini dua jam satu jam setengah subhanallah itu pun dirubah juga begitu nanti buat sinetron sendiri buat film sendiri buat aneh-aneh sendiri ayo kita rubah itu loh wanita soleha gak usah macam-macam ya ibadah ala gadarnya ala gadarnya jangan nyakiti suami baru nanti jangan nyakiti tetangga jangan nyakiti pembantu ini adalah kelanjutannya daripada majlis ini ini saja kami ingin buka tanya jawab gimana kalau ada solusi dan dalam majlis kami selalu kita jaga kehormatan kalau ada orang yang punya masalah pribadi jangan ngomong saya punya masalah dengan suamiku jangan ngomong gitu ada seseorang begitu saja gimana yang tanya kepada saya begini kami kadang ada orang hasut jadi dia masalah ya dengan suami syukurin nah hati-hati makanya jangan tampakkan problem kita makanya bertanyanya termasuk problem apapun ini saja mungkin kita tutup dulu ada tanya jawab jam berapa selesai setengah jam lagi ya setengah jam lagi makanya jam kami tadi kami lihat jam sini kok banyak masih awal masih setengah tiga jam kami itu tapi harus sadar setengah empat baik setengah jam kami dilanjut nanti malam insyaallah ada kajian lagi apa masalah cinta lain kayak apa cinta cinta ya orang gak ngerti cinta itu apa sih cinta kayak apa sih yang indah nanti insyaallah pertuannya adalah nanti malam nah khusus ibu-ibu kalau punya anak perempuan anak lain dibawa nanti agar ngerti bagian membangun cinta bukan cinta yang haram insyaallah nanti malam pembahasannya baik sampai disini saja jika ada yang mau ditanyakan persilahkan faham atau tidak kami tak pakai tak cakap Melayu kami tak cakap Melayu faham ya insyaallah kalau gak faham niat saja niat faham nanti insyaallah faham baik ya silahkan kami punya beberapa program diantaranya belajar head practice cuma butuh waktu 30 menit kali 2 plus 30 menit tak usah bawa buku hanya catatan kecil saja kita punya buku tak boleh dibaca sebab banyak wanita sekarang belajar head keluar dari majlis yang ada hanya bingung saja dan kami mengalaman waktu kami mengajar di luar dulu di Yaman kami kan sempat mengajar gimana setiap santri yang cerdas pun kadang-kadang masih bingung bagaimana yang tidak ustadnya pun kalau gak membuka buku lagi lupa apalagi muridnya maka kami mencoba merumuskan head yang praktis nanti setelah ini di luar dari majlis yang mau saja akan disilahkan yang mau sibuk supaya kami ke majlis itu gak boleh ada yang terganggu ada akan kita coba akan hadirkan ilmu head praktis ringan dengan memahami rumus nanti cepat paham ilmu head dan hukumnya head itu belajar ilmu head rajib sederhana teringan sampai nifas sampai istihadah itu kita punya dan ada bukunya tapi buku itu dalam program kami dilarang dibaca sebelum belajar buku itu hanya untuk ingat saja sebab merumusnya sangat gampang karena sangat gampang kalau dikasih buku kami cerita panjang lebar eh ibu baca buku gak faham buku gak faham saya kan repot nanti baik ini saja insyaallah setelah ini majlis ditutup sholat asyar mungkin nanti atau pertemuan nanti panjang umur insyaallah baik ini saja kami bangun jamaah kami tidak boleh malu teman-teman ibu-ibu ndak kami tidak boleh malu tanya bebas karena membiasakan untuk tahu semua majlis kami ada pertanyaan hai ada pertanyaan kalau ada satu pasti ada contoh semua majlis kami kami kita buka pertanyaan karena kami ingin tahu apa sih yang terjadi permasalahan apapun ada mikrofon ada yang bertanya ada mic ada mic baik kami dengar silahkan boleh yang penting yang penting sampai kami masyaallah baik masa manopos sebetulnya masa manopos itu tidak selalu seorang wanita itu sudah enggan untuk melakukan hubungan suami istri bahkan ada masa monopos itu malah ada semakin bangkan semangat baru karena apa sudah tidak takut hamil kadang-kadang ada masa monopos jadi tidak ada hubungannya dengan itu baik jadi mungkin ada di masa monopos itu nah ini biasanya masalah psikologi karena masa monopos merasa monopos yang disuarakan monopos itu seolah-olah wanita tak berguna lagi sehingga mempengaruhi dirinya akhirnya menjadi sehingga di depan suami dibilang kamu monopos oh tidak monopos monopos tapi semangat seperti anak perawan kepada suami jangan sampai ini menjadi lemah karena bangkatnya kalau monopos itu kayak perempuan sudah tua begitu tak lama tidak masa monopos itu bukan selalu seorang wanita tidak bisa melayani seorang suami tidak bahkan banyak masa monopos adalah justru semangat itu ada karena apa itu tadi doktor psikologi enggak merasa takut hamil lagi dan ini terus enggak pada waktu help lagi artinya lebih sempurna dalam melayani sang suami ini saja jadi jangan merasa biasanya perasaan kalau perasaan merasa kain akhirnya minder selalah suamiku masih semangat tapi saya sudah monopos itu perasaan sudah jatuh tidak saya boleh dibilang monopos tapi semangatku seperti dulu abang waktu saya pengantian baru jadi terus action dan jangan menampakkan sesuatu yang tidak suka kalaupun melayani suami mungkin ada mohon maaf di saat seorang istri tidak ada semangat itu kadang-kadang memang agak agak repot berat ada rasa sakit yang dirasakan maka harus berusaha tidak boleh menyerah dan jangan tampakkan kelemahan dalam sisi itu jangan ditampakkan itu karena seorang suami itu tertantan kalau melihat seorang istri itu merasa senang puas itu seorang suami juga punya kepuasan tersendiri sampai seorang suami itu kadang biarpun dirinya belum puas kalau menemukan istrinya puas dia senang jadi ini jadi jangan menjadi sebab usia monopost itu tidak boleh karena monopost ada usia 4-5 monopost tiba-tiba 50 monopost ternyata itu tidak menghalangi bagi orang yang paham makna pengabdian kepada seorang seorang suami tidak ada kata itu kata berhenti mengabdi tidak ada sampai usia tua sekalipun baik maka dari itu kita harus banyak dan ya apa namanya kalau bahasa kita itu seni dalam bercinta jadi mulai dandan mulai dari ini mulai dari mohon maaf lah mengonsumsi sesuatu yang misalnya fisik kita tetap sehat karena untuk yang halal untuk yang halal bukan sesuatu yang terlarang jadi yang paling penting adalah keyakinan jangan kita dipengaruhi oleh kalimat yang selama ini kita dengar memang monopost memang kalimat yang paling ditaruh di wanita adalah monopost monopost setelah olah-olah sudah tak berguna aduh suamiku masih semangat saya sudah monopost oh tidak tidak ada mimpinya monopost dengan hubungan sek tidak ada jadi ada psikologi tidak boleh tutup semangat 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 nanti ada terbangun kemauan keinginan dan jangan tampakkan di depan sang suami kalau anda sudah ogah-ogahan itu menjadikan suami masya Allah ada patah naik hitam nanti gak bisa gak bisa sehidup semati nanti jadi apa-apa monopost tetap semangat Allahu'alam bisa silakan suami kurang baik suami kurang atau sebaliknya baik ngomong sebakan Allah jadi betulnya memang harus ada kejujuran dalam hubungan suami istri wahai para istri di saat kamu menemukan kepuasan jangan ragu untuk menyampaikan kepada suami dengan isyarat mohon maaf ini karena seorang suami di saat bisa menguaskan suami istri ada kesenangan tapi kan yang yang ngasih tau aku biar kasih tau jadi mungkin mencubit atau apa itu kan kalau seorang jadi sampaikan kalau saya puas itu ada kesenangan tersendiri bagi seorang suami begitu juga seorang suami di saat puas sekarang bermasalahnya adalah kadang ini malu sehingga suami itu gak ngerti apakah istri puas atau gak puas jadi dia mikir sendiri jadi katakan kalau saya sudah dekat tolong ditahan dulu saya sudah ini biasa komunikasi dalam hubungan itu adalah ada komunikasi terus lah kalau misalnya seorang suami tiba-tiba puas duluan seorang istri tidak barangkali nanti sepatnya yang perlu dimuali seorang suami harus cerita di pendidikan mungkin dengan mohon maaf ya dicumbu terlebih dahulu sampai nabi matakan rasul istilahnya itu jangan sampai seorang suami itu langsung mendatangi istrinya begitu saja sampai seorang istri punya anak lima tidak pernah menemukan kepuasan karena kebodohan seorang suami kalau mungkin ada seorang suami mohon maaf ikjabullah si dini cepat ini maka muhkotimahnya yang panjang mohon maaf tanganmu pun bisa bergerak untuk bisa memberi muhkotimah kepuasan dan seterusnya jangan sampai seorang istri tidak puas ini perlu kecerdasan seorang suami kalau mungkin mohon maaf seorang suami tidak bisa memuaskan dengan alat yang satu itu maka mungkin kecerdasan tangannya dia bisa memuaskan seorang istri biar bisa cuman kandang suami itu bodoh tidak pernah dan memang pelajaran semantin jarang dibahas sehingga seolah-olah kalau suami sudah puas selesai padahal seorang istri bisa dilanjutkan mohon maaf suami melanjutkan dengan kelihan tangannya atau mungkin dengan apapun mohon maaf mohon maaf di dalam islam yang diharamkan itu hanya memasukkan ke lubang belakang sama ke lubang depan dalam keadaan kalau seandainya mohon maaf majelis mulia jika ada seorang suami ingin memuaskan istrinya dengan mulutnya atau sebaliknya itu bukan satu yang terlarang syaratnya pasangan kita tidak jijik kalau seorang istri merasa jijik dengan suami tidak boleh dipaksa untuk memuaskan suami dengan mulutnya atau sebaliknya dan tidak ada kesenangan sendiri ada seorang suami tidak ngerti sendiri bercinta mohon maaf ini majelis mulia jarang dibahas cuman saya ini seharusnya ke bapak-bapak ini seharusnya bapak-bapak yang datang jadi gini dan maka apa yang harus dilakukan seorang istri komunikasi yang baik jadi abang mungkin kalau saya sudah dekat saja mohon maaf dimasukkan kalau saya sudah dekat jadi ada mukantimah kalau nanti mudah ada pelukan cuman semuanya dilakukan seorang suami yang cerdas baru setelah istri dekat baru nanti dilakukan kalau ternyata tetap ganggal lakukan dengan dilanjutkan jangan kalau sudah suami puas lalu dibiarkan begitu saja kapan bisa ada komunikasi dan komunikasi dengan bahasa cinta semua orang tahu maka katakan kalau saya sudah dekat sebentar lagi aku masih jauh jadi suami punya stand jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar kita manja-manja di taman bunga itu saja bukan ternyata komunikasi kita berjalan dalam menjalani hubungan itu dan Nabi Muhammad mengajarkan Nabi marah kalau ada seorang suami datang ke istri seperti binatang datang ke istri binatang yang berbeginanya main langsung saja selesai oh tidak sampai kadang seorang istri belum siap tiba-tiba dikahulis sehingga menemukan rasa sakit kemudian setelah itu sampai seorang istri trauma dikahulisan suami kenapa hanya dikasih mandi saja tidak dikasih kepuasan ada kan dikasih mandinya saja tapi tidak berkasih kepu kepuasan subhanallah soal mohon maaf ada suatu ketika ada seorang bercerita kepada kami dipikir dia hebat buya gimana kalau saya mohon maafin masjid semulia buya gimana kalau saya itu minta kepada istri saya itu sehari sampai lima kali saya bilang saya bertanya mohon maaf dipikir saya akan bangga kalau dia orang kuat atau hebat saya tanya dalam lima kali itu pernah gak kamu dengar istrimu kuas sekali saja tidak kamu yang bodoh istrimu bisa jenuh sehari seluruh mandi lima kali tidak pernah menemukan kepuasan yang puasanya kamu saja kamu yang bodoh jadi dipikir keuatnya seorang suami adalah di saat dia bisa mengulang-ulang sama bukan ini ada dan itu ada seni seninya dalam ini udah bisa berlatih ya dengan macam-macam dan termasuk semuanya ngerti karena semua orang ngerti pasangannya dan berapa detik berapa ini akan ini semua ngerti semuanya sudah faham karena sehari bergaul maka komunikasi dalam perusahaan yang yang ini khususnya ada dan bukan mohon maaf ini majlis mulia ini yang jarang dibahas cempat kadang masalah besar dalam perusahaan semacam masalah besar sehingga sampai seorang wanita berkata begini gimana bu yang hukumnya kalau saya digauli suami saya saya membayangkan bintang film ini nah ini kan culas kenapa suami itu agak menarik lagi atau seorang suami berkata gimana kalau saya menggauli istri saya saya bayangin perempuan haram hukumnya haram hukumnya dan kenapa kok suami sudah menjadi tidak menarik lagi biasanya mohon maaf atau istri yang tidak menarik lagi mata tadi mohon maaf jangan aja ini suami nonton film kotor dilihatannya bisa semangat mengalakukan hubungan seks di saat dilihat film kotor tapi sampai suatu ketika yang suami berkata suami berkata kami tidak bisa melakukan hubungan kecuali sudah melihat film dulu ada karena setiap hubungan melihat film dulu sehingga di saat tidak melihat film tidak bangkit syahwatnya rusak kan rusak psikologinya rusak maka wadul bashar semakin menjaga tidak maka tidak boleh kita nonton itu akhirnya semakin ditahan semakin ditahan matanya dijaga akan muncul bangkit syahwat itu baik ini saja ada pertanyaan mempunyai saya mempunyai kantong bek kencing semasa sholat air kencing masih dalam sah tidak sholat saya ketahui lah bahwa jika itu sesuatu yang tidak bisa dibuang atau disingkirkan karena proses pengobatan maka bek ya karena ada kantong kencing yang karena sakit ya maka ketahui lah bahwa sholat lah dalam keadaan ada kantong ada bikin sholat dan sholatnya adalah sah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma kita masuk koidah begini koidahnya sholatnya sah jangan dihali untuk sholat jangan sampai tidak sholat tidak sah salah nih ustaznya sholatmu adalah tetap sah dengan apapun yang kau lakukan sebisamu cuma semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya karena udhur kayak tadi sah cuma wajib diulang kalau sehat nanti jadi sholatnya tetap sah dan mendapatkan pahala sempurna cuma wajib diulang kenapa kok wajib diulang karena syaratnya belum sempurna yaitu tidak boleh bawa najis eh dia bawa najis tapi sholatnya tetap sah dan mendapatkan pahala sempurna dan kalau orang nah nanti wajib mengkodok setelah mau sehat tak kira-kira dia pasti mau sehat dan ngodoknya semampunya karena dia karena udhur termasuk seperti orang yang sholat tiba-tiba mohon maaf di sebuah tempat ibu-ibu sholat bajunya kenana najis di negeri yang tidak mungkin berganti baju lagi maka sholat lah ibu dalam keadaan wujud sempurna menghadap keblat cuma bajunya masih kenana jis tidak ada penggantinya sholat dan sholatnya adalah sah dapat pahala dari Allah cuma nanti wajib diulang karena apa kaidahnya semua sholat yang tidak memenuhi syaratnya dan dilakukan karena ada udhur tadi sholatnya adalah sah tapi wajib diulang apa saja tidak ngadep ke keblat tidak punya wudhu tidak punya tayammum tidak tahu dimanamu di awang-awang orang tiba-tiba terbang atau apa jadi tidak punya wudhu tidak punya tayammum tetap sholat tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat cuma semua sholat yang tidak terperlui syaratnya nanti wajib diulang tapi yang penting apa tidak dosa dihadapan Allah jangan sakit masih berdosa tapi kalau mati setelah itu tidak akan dituntut apapun kalau sehat pilih mana kira-kira mati atau sehat sehat ringan sebenarnya enggak berat kok harus mulang mau sehat enggak sih mau ditawari sehat kok enggak mau kalau enggak mau ngulang gampang langsung mati ya jadi insyaallah sehat ibu yang kena begini insyaallah sehat jadi seperti itu bolehkah seorang istri membayar mengkodok sholat suaminya ibu bapaknya ibu bapaknya sudah meninggal ibu mengkodok sholat untuk orang yang telah meninggal dunia di dalam madhab imam syafi'i ada tiga pendapat pendapat yang pertama bukan madhab syafi'i saya jumbur ulama empat madhab pendapat yang pertama tidak dikodok tidak dibayar fidyah pendapat yang pertama kalau ada orang meninggal dunia punya utang sholat kita doakan saja semoga Allah mengampu ini selesai pendapat yang kedua dibayarkan fidyah dikiaskan dengan puasa disamakan dengan puasa kalau ada orang meninggal dunia punya utang puasa dibayarkan fidyah satu hari 6,7 on beras makanan kokoh maka pendapat yang kedua dalam madhab syafi'i kalau ada orang meninggal dunia punya utang sholat boleh dibayarkan fidyah setiap satu hari sholat 6,7 on tinggal dihitung berapa kali sholat ini pendapat yang kedua dikiaskan dengan puasa pendapat yang ketiga di dalam urusan sholat dikodoi yang ditanyakan boleh dikodoi oleh ahli warisnya ini juga dikiaskan dengan puasa pendapat yang kedua hadis sahih barang siapa ada orang meninggal dunia kau punya utang puasa endanya dikodoi oleh ahli warisnya termasuk istrinya atau anaknya ini puasa maka sholat bisa makan dengan puasa maka dalam bab sholat ada tiga pendapat yang pertama ibu boleh biarkan begitu saja gak apa-apa gak dosa yang penting doanya jangan putus atau ibu pengen ya karena saya banyak rezeki bolehlah sambil saya memohonkan ampun kepada Allah saya bayarkan setiap satu sholat satu mut atau 6,7 atau mungkin saya gak punya duit ngambil pendapat yang ketiga biar saya kodoi maka ini adalah khilaf ini harus dihadirkan supaya tidak ribut di masyarakat maka kami selalu menghimbau kepada para ustaz dan kiai kalau masuk kampung tanyakan kebiasaannya saja deh kalau kebiasaannya gak kodok gak fediah ya bener tapi kebiasaannya fediah ya mangga silahkan kalau kebiasaannya dibayarkan fediah saja oke jadi ada tiga pendapat jadi jangan ribut urusan begini di masyarakat ya jadi masyarakat ada urusan begini jadi ribut ya ini kodok fediah gak boleh ini pendapat ulama tiga termasuk yang terakhir ini yang dikodok oleh ahli warisnya dilakukan sendiri oleh imam as-subuki ibu sebut namanya di depan para ulama ahli fikir syafi'i tentu ngerti imam as-subuki radiyallahu anhu melakukan untuk keluarganya wallahu'alam bisawab bapak mertuaku sering saja mau kontrol akun apa ini ini mohon maaf ini baru belajar bahasa melayu suami saya tidak dan sebagai adakah tidak adakah coba ustad dibacain supaya maksudnya apa ya mohon maaf ini ibu pendidikan buat semuanya wahai para ibu-ibu yang sudah punya menang menantumu awas jangan mudah ikut campur urusan keluarga anakmu karena itu sangat membebani begitu sebaliknya wahai para suami istri kalau ada masalah jangan gampang cerita ke bapak ibumu ini termasuk silsilah dalam mewujudkan keindahan dalam rumah tangga ini kadang dikit-dikit cerita ke ibunya saya kalau punya masalah dengan istri cerita ke ibu ibu pasti marah dong sama menantunya jadi begitu ya istrimu iya akhirnya sama menantu cemberutan nanti jadi ini adalah koidah ini termasuk kalau seandainya suami istri punya masalah jangan buru-buru cerita kepada ibu karena ibu memandang dengan cinta orang tua memandang dengan cinta sehingga tidak menyelesaikan masalah kadang emosinya dulu saya nyerahkan kamu bukan untuk dibegitukan ya kurang aja akhirnya sama menantunya rebut nanti kalau sudah menantu rebut insyaallah tidak rebut saya menantu itu sungkan menantu itu tidak rebut sama mertua pun malu saya itu dengan mertua saya saya bisa guyon dengan kiai-kiai saya bisa guyon dengan para ulama tapi kalau sama mertua saya saya tidak bisa ngomong saya itu saya kalau mertua saya diem tidak tahu kenapa begitu ya padahal mertua saya tidak pernah marah sama saya coba kalau mertua saya marah tidak enak mertua marah maka lihat kalau anda punya masalah ini yang manten-manten muda ini yang masih muda-muda jangan sedikit-dikit cerita sama abah sama ibumu sendiri aduh abah abang saya begini jadi gue udah ngajar jangan mudah cerita sisi lain wahai para ibu dan para bapak kalau punya anak sudah nikah kalau pun ada masalah jangan langsung ditanggapi bilang enak selesaikan baik-baik kalau harus diselesaikan datang ke toko ustadz ulama yang bisa menyelesaikan sebab kalau bapak ibu biasanya pasti pincang biasanya mihak ke anaknya sendiri ini kan baik kemudian kayak begini gimana sampai suami saya tidak bisa patuh nah ini harus diajari wahai para suami tentu ada alasannya dong kalau bapak ibumu tidak mengizinkan kalau ayahmu tidak mengizinkan anaknya pakai sepeda motor ya mungkin karena tujuan kesehatan karena bapaknya ngerti masa lalunya dulu punya penyakit asma atau apa mungkin jadi jangan gampang perasaan kaburuk dengan mertua ya nah kalau suami tidak bisa patuh ajari abang tolong patuh sama abang ibu dong jadi istri yang baik itu mengajari suaminya patuh kepada bapak ibunya termasuk nanti dalam simsilah wanita solehah itu begini ajari pasanganmu untuk berbakti kepada orang tuanya jadi saya sebagai seorang suami mengajari istriku hei istriku gimana bapak ibumu awas ya istri mengajari bu ya gimana abang jadi jangan malah diajari jangan awas ya kalau kamu rumah ibumu awas loh ya ini kan suami suami sakit suami yang soleh akan selalu berkata bapak istrinya ma sudah kirim hadiah belum hadiah siapa? ibu ibu siapa? ibu bapak bukan saja ibu bapak ipar pun kalau perlu ipar ada tau ya sekarang ada sekarang ada seorang istri kalau kedatangan iparnya puljam boleh cember bakal habis isi kulkas nanti apa itu? kalau cinta pada suami tentu cinta sama adik-adik sang suami baik ini wahai para istri yang solehah kalau memang sang mertua bapaknya sang suami menginginkan begitu suruh nuruti sebabkan masih ada gak pakai motor kan enak kayaknya didoain biar pakai mobil saja ya beker-bapak kereta ya jadi gak apa-apa jadi jangan sampai ini kan bukan sampai mati kan sekali tidak sampai mati kecuali garang jangan makan baru nanti mungkin protes kita kalau hanya jangan naik motor baiklah saya tidak akan naik motor niat kalau beli usai akan beli mobil gitu kan jadi kayak begini jangan dijadikan bahan ya ibu yang baik istri yang solehah ajari suamimu untuk patuh kepada bapaknya biar seneng bapaknya ya ada pun masalah mengontrol aktivitas jangan mudah tersinggung juga nanti ada pendidikan wahai para menantu wahai para anak kalau bapak ibumu sering bertanya tentang keadaanmu jangan ditanggapi jangan perasaan keburuk jangan berkata bapak ibu ikut campur ini jadi sudah Pak Ida tadi orang tua jangan suka ikut campur tapi kita di saat bapak saya tanya jangan langsung bilang ikut campur mungkin pengen tahu nah gimana urusanmu nah gaji suamimu berapa sih itu belum tentu ikut campur loh ya mungkin kalau lihat ya Allah gaji nanti tak tambah nah kan bisa gitu kan pokoknya jangan suudan sama mertua jangan suudan sama orang tua cuma wahai para orang tua jangan mudah ikut campur urusan keluarga ini termasuk menciptakan keinginan anak ribut biasa rumah tangga itu ribut biasa ada pasti ada saya ribut sama istri Rasulullah punya pernah ribut dengan Siti Aisyah ayo ribut itu sunnah dalam kehidupan Nabi maksum tidak pernah bersalah tapi Siti Aisyah wanita biasa wanita solehah tapi kan bukan maksum ada percekcokan pernah tahu cekcok ceritanya ada cemburu ada tidak tahu ada percekcokan ini kisah ya suatu ketika cekcok sampai cekcokan ini berat sehingga perlu penengah sehingga Rasulullah memanggil Sayyidina Abu Bakar ayahanda Siti Aisyah wahai Abu Bakar aku ribut dengan putrimu itu lihat kelihatan masih cemberut aku ribut dengan putrimu tolong kamu jadi penengah antara aku dengan dia Sayyidina Abu Bakar berkata Ya Rasulullah gimana Al-Quran menjadi penengah engkau nabiku Aisyah adalah putriku tidak bisa saya Ya Rasulullah tidak Ya Abu Bakar ini perintah dariku perintah baik Ya Rasulullah kalau ini perintah Siti Aisyah dia menjadi penengah lalu Rasulullah berkata Aisyah sudah ayahmu siap menjadi penengah diantara kita biar gak terus ribut sekarang siapa yang ngomong dulu aku dulu atau kamu dulu Siti Aisyah menjawab kamu dulu yang ngomong Ya Rasulullah tapi jangan ngomong kecuali yang benar Nabi Muhammad digituin memang Nabi pernah ngomong salah sampai marahnya Siti Aisyah kamu saja yang ngomong dulu Ya Rasulullah tapi jangan ngomong kecuali yang benar Sayyidina Abu Karasidik dengar putrinya seperti itu marah dipukul Siti Aisyah lari dibukul dikejar sama Siti Aisyah lari dia berputar dimana berputar-putar akhirnya bersembunyi di bawah dadanya Rasulullah setelah itu gak sadar Siti Aisyah bingung dia dongak melihat wajahnya Rasulullah Rasulullah tersenyum ini lagi berantem geranggul saya nih maknanya apa suami itu dalam keadaan apapun hendaknya tetap dianggap pengayom bagi sang istri dan istri kalau punya masalah jangan sampai dikit-dikit langsung ke tetangga jadi tetap suami adalah tempat pelindung mesti seperti itu kadang suami penuh lulu tetap gak tahu semua sampai sagam suamiku gini-gini ya perempuan murah kalau ada masalah tetap suami adalah tetap imamku aku tidak boleh cerita kemana-mana dia Siti Aisyah dalam keadaan padahal waktu itu kan lagi berantem dengan Rasulullah mau dibukul sama ayahnya minta perlindungan dari Rasulullah sama Rasulullah jangan lakukan akhirnya Pak Siti Aisyah gak dasar senyum Aisyah tersenyum Sayyidina Aisyah tersenyum Abu Bakar bingung katanya berantem lah begitulah jadi dalam keadaan apapun seorang suami tetap harus bisa ngayomi adil kemudian seorang istri harus menganggap suami adalah seorang imam begitu ya baik apalagi pertanyaannya nasibannya 4-16 asyarnya ada 10 menit lagi untuk memikat suami jika suaminya sering cuek dengan istrinya sedang istrinya sering mengharapkan belian dan suaminya Masya Allah ya ini sering yang terjadi cuman kadang orang itu punya kebiasaan beda-beda ada orang yang kaku gak bisa mesrablas ya ada suami gak usah mesrablas maka kok idah dalam menciptakan keindahan dalam rumah tangga termasuk prinsip yang harus kita hadirkan adalah lakukan kewajibanmu jangan banyak menuntut sudah lah ibu kalau suamimu cuek ibu saja jangan cuek yang iseng ibu sendiri nanti ketularan dia jangan main balos cuek saya cuek gak begitu sudah suami cuek sudah lah cubit biarin suami diem pokoknya yang cuek kemana cuek itu ini cuek cuek itu tak peduli tak perhatian ini tulisan disini cuek ada suami cuek tak peduli ada suami tak peduli kalau datang gak tahu gak pernah kalimat mesra kalimat indah ya nasib lah itu bagiannya masing-masing seperti yang hidungnya mesek ya itu kan jatah dari Allah seperti jadi itu jatah cuman itu bisa dilatih jadi ada orang yang suaminya pandai merayu ketahui lah bahwa keindahan itu bukan saja hubungan seks saja telingamu juga ingin dengar kalimat indah ya matamu juga ingin melihat sesuatu yang indah hidungmu juga ingin mencium yang indah ini sempurnakan dalam hubungan suami istri itu ya itulah kalimat indah itu nyanyung apa sampai kadang suatu ketika seorang istri dahan dan cantik suami itu diem dan kadang ke polsor wah kamu itu kok dandan kayak nyiblorong jadi kan saking polos ya pengen nyanjung tapi bahasanya sedang gak enak nyiblorong kan kerih tau nyiblorong nyiblorong itu kayak hantu ular kepala perempuan itu jadi maksudnya pengen nyanjung tapi ya karena gak biasa kalimat indah yang ngomongnya polos-polosan saja kamu kayak topeng ya kan cuma karena maka itu perlu seni bercinta baik kalau suamimu cuek suamimu tak berduli kamu saja yang iseng ketularan nanti colek cubit habis abang diem sini kamu tuh ya itu saja sudah lah pokoknya bikin indah saja gak usah musik nanti ketularan sedih karena kebiasaanmu adalah nular suami istri saling menular saling bawa jangan sampai kalau cuek oh cuek 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 saya suruh ngerayu nah ini jangan nunggu dirayu sebab melakukan kewajipanmu jangan nunggu dirayu ngerayu lah sebanyak-banyaknya ngerayu suami adalah indah itu pahala dari Allah kadang orang nunggu orang istri adalah gengsi na'udubillah ada yang haram yang haram yang belum menikah itu merayunya pol-polan wah terus merayu 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 sampai nanti kita bulan-bulan di atas awan ngerayu tadi giliran sudah menikah tak ada rayu apa itu omong kosongnya gerayu itu indah subhanallah bilang karimat sebab makasih saya sebutkan kelebihan pasangan kita apapun termasuk mohon maaf ya dalam keadaan apapun mungkin termasuk hubungan suami istri kalau kita menemukan kepuasan sanjung setelah itu subhanallah abang hari ini beda padahal sama dengan yang lainnya abang hari ini beda bangga dia sama oh istriku luar biasa ya Allah jadi kalimat-kalimat begitu tuh sederhana cuma memang seni bercinta tuh ada harus belajar beginilah ini termasuk pengajian baik jadi kalau suamimu tidak peduli tidak perhatian anda yang perhatian kemudian ada pertanyaan lagi adakah bebasan yang ada di dalam mohon maaf bebasan yang ada di farginya seorang wanita bagaimana hukumnya bebasan yang ada di farginya seorang wanita namanya rutubatul farj wilayah miliknya seorang wanita itu dibagi tiga wilayah pertama yang paling depan tengah belakang mohon maaf ini majlis mulia ini bab fikih ini itu sebenarnya dibungkasan fikih hat yang kami ajarkan bebasan yang ada dalam wanita itu bukan darah hat bukan apapun tapi hukumnya najis atau tidak bebasan yang ada di bagian wilayah terdepan mohon maaf wilayah terdepan itu ada mata airnya ada bebasannya kalau dia pakai tisu basah pakai kain keterba seperti bebasan mata jadi bebasan yang di depan yaitu mohon maaf di tempat yang terbuka saat wanita itu jongkok atau yang bisa terjangkau oleh perut cemari saat istinjak mohon maaf kalau istinjak itu makrof kalau pakai ujung cemari karena masuk ke dalam takut membawa kotoran karena sudah diatur oleh Allah kalau beristinjak wanita cukup dengan perut cemari sudah cukup yang bisa dijangkau oleh perut cemari ini atau mohon maaf yang terbuka di saat jongkok itu kalau dilap juga ada basahnya itu mod pelat suci bebasan yang keluar dari sini baik yang kedua adalah bebasan yang mohon maaf bebasan di wilayah berikutnya wilayah yang sepanjang yang bisa dijangkau oleh kemaluan seorang suami mohon maaf wilayah ini yang bisa dijangkau oleh kemaluan seorang suami wilayah ini ada dua pendapat iblah hajar dan imam romli berbeda sudah lah ambil berdapat yang gampang ini adalah tetap suci ambil berdapat yang enteng jadi mohon maaf jika seorang suami memasukkan kemudian keluar ada bebasahnya karena sarung itu tidak ini karena apa ini keluar dari apa balik wilayah yang kedua wilayah yang ketiga di belakang itu semua motlak najis seperti yang depan motlak suci yang belakang motlak najis yang tengah-tengah nah ini jadi kita bisa ngira-ngira gak usah pakai pasti gak usah dilihat di laboratorium cukup dikira-kira bebasan ah dari wilayah depan nih ya karena apa aku tidak merasakan berarti di wilayah ada beban basah depan suci atau tidak suci mutlak termasuk mohon maaf keputihan keputihan adalah jarang yang dari belakang keputihan rata-rata dari wilayah tengah ini mungkin karena kotor mohon maaf makanya seorang wanita yang kena was-was kalau beristinjak pakai sabun dimasukkan ke dalam sabun tertinggal di dalamnya malah jadi kotor cukup dengan ajaran Nabi dengan perut jemari maka jangan sampai ada kotoran masuk ke dalam sudah dijaga oleh Allah kalau sudah dimasukkan jemari ke dalam ketinggalan kotoran sabun akhirnya menjadikan bakteri akhirnya muncul keputihan 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 yang datang dari tengah ini tidak najis jadi kalau ibu kena keputihan basah tidak usah dianggap najis karena umumnya adalah keluar dari te-tengah baru keluar dari belakang ini biasanya ada tanda dada kita punya sakit sakit apa itu biasanya muncul dari ini pun jarang sebab sekarang banyak orang kena keputihan atau ibu keputihan keputihan adalah ada sebagian wanita basah terus ada putih yang kotor luar putih putih itu pebasahan itu itu adalah keputihan jadi keputihan sudah tidak usah dianggap najis karena itu dianggap keluar dari wilayah tengah cuma yang keluar dari wilayah tengah itu membatalkan wudhu itu dibahas dalam ruta batul fajri farji ruta batul farji bebasahannya farji seperti itu hukumnya baik ya jadi tidak usah khawatir ibu dianggap saja suci rata-rata dari situ bebasahan itu apalagi ya dari wilayah yang depan itu seperti bebasahan mata wawak waktu tinggal 5 menit lagi ini harus belajar ilmu had itu ada pertanyaan tadi tertulis insya Allah silahkan semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat ada guna ada berubahan di rumah bukan hanya sekedar dari pengecian pengecian baik pertanyaan salam apabila istrinya rajin dalam ibadah tetapi maaf ya dicampur adukkan dengan perbuatan maksiat dan juga suka tonton sinetron usur maksiat minta penjelasan syukron kalau ada seorang wanita ahli ibadah tapi kadang masih bermaksiat Alhamdulillah masih mau beribadah tinggal dihimbau kurangi kemaksiatan perlahan demi perlahan yang sudah menjadi masalah sudah maksiat jarang ibadah jadi berbanggalah masih bisa beribadah tinggal mengurangi kemaksiatan itu bisa saja menghabiskan pahala apalagi ditonton film-film yang enggak-enggap itu malah bisa mengotori hati sehingga menjadikan kepada suami kurang semangat kepada istri kurang semangat dan kadang yang kita tonton itu ngajari kita melakukan sesuatu yang haram bagian tanpa ruca apabila di luar rumah tanpa suami atau mahram bersamanya mohon maaf tanpa ruca itu adalah pakaian pakaian yang mencolok yang membuat orang membuat fitnah jadi orang kita berruca tanpa ruca kita tidak berbicara tentang menutup aurat menutup aurat jelas ketahilah bahwa wanita solehah diantaranya adalah semakin dia punya rasa malu yang tinggi semakin solehah hanya satu tak tidak malu sama suami tidak boleh malu sudah ada rasa malu kalau suami malu sama suami bingung jadi selain pada suami malu ditingkatkan malu ditingkatkan rasa malu sehingga secara otomatis wanita solehah tidak senang kalau kecantikannya itu dinikmati oleh orang yang haram kalau berjalan disaksikan oleh orang ngapain dia melihat saya tapi kalau wanita hatinya kotor tahu laki-laki yang melihatnya malah goyang pinggul wanita kotor tapi wanita solehah di saat dia tahu diperhatikan oleh orang lain laki-laki dia merasa tidak nyaman seperti tradisi wanita solehah yang ada di negeri yang kita belajar dahulu wanita itu kalau berjalan begini ada suara di belakangnya kalau tahu itu laki-laki langsung minggir tidak pernah rela jika ada laki-laki berjalan di belakangnya karena kalau laki-laki berjalan di belakangnya khawatir menyaksikan linggak-linggoknya itulah wanita solehah sekarang kalau tahu laki-laki di belakangnya tabar roj nah ini dari hati kalau sudah wanita solehah semacam ini tidak akan muncul namanya tabar roj jadi tabar roj itu kenapa? karena belum punya rasa malu tabar roj sehingga banyak orang berdandan untuk orang lain kiliran untuk suaminya dikasih daster robek tahun 1984 tadi daster lama baju masak yang bau bawang baju cantiknya hanya untuk keluar ini adalah jadi tabar roj jadi kemudian tanpa mahrum itu perjalan ini ada makanya kita bangun pelan-pelan ya kita kalau semuanya harus sepontan ini adalah nanti juga dibahas perlahan menanamkan rasa malu di dalam diri seorang wanita kalau sudah punya rasa malu subhanallah kecantikan muhnya untuk suamimu Allah Siti Aisyah Siti Fatimah Tizahrat pernah suatu ketika lihat Sayyidina Ali ditanya Ali siapakah wanita yang terbaik itu bingung para sahabat ini menjawab yang banyak solatnya yang banyak ininya banyak itunya belum bisa jawab keluarlah dari majlis kemudian Sayyidina Imam Ali pulang ke rumah Siti Fatimah Tizahrat itu kalau kedatangan suami selalu pertanyaannya begini apakah ilmu yang kau bawa dari Rasulullah bukan berapa dapet duit kamu bukan itu berapa dapet dolar tapi ditanya apakah ilmu yang kau dapet dari Rasulullah bercerita tentang ilmunya Isri soleha itu kalau tanya jangan tanya duit dulu tanya bang dapet ilmu apa ini gajinya berapa bang naik belum nah ini bukan jadi apakah ilmu yang kau dapet dari Rasulullah akhirnya dijawab kami dapat ilmu banyak begini cuman ada satu pertanyaan pertanyaan apa Rasulullah bertanya wanita yang paling baik itu seperti apa terus apa jawab muka Siti Aisyah cakap Siti Fatimah kami belum menjawab lalu Siti Aisyah Siti Fatimah membisiki wah wajahnya bersiri-siri aku bakal disanjung oleh Rasulullah besok ayo siapa yang bisa jawab Syedin Ali saya Rasulullah siapa wanita terbaik wanita terbaik adalah yang tidak pernah dilihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki Rasulullah tersenyum siapa yang ngajari kamu ayo eh bocoran siapa yang ngajari kamu ya Rasulullah tidak ada yang mengajariku kucuali wanita termulya adalah putrimu Siti Fatimah Zahra maksudnya tidak mau melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki itu adalah matanya yang jaga melihat wajar bukan sampai melihat bayangin oh bumisnya oh hidungnya oh gantengnya bukan itu kalau melihat wajar tapi tidak sampai terjadi pikirin yang kedua adalah tidak senang jika diperhatikan oleh kamu laki-laki merasa ini adalah milik suamiku kenapa yang kamu lihat kamu akan merusak privasi suamiku saya punya suami saya adalah semuanya milik suamiku itu adalah di hati seorang yang beriman maka ayo belajar kita pelan semacam ini secara otomatis nanti kita beruj tidak akan ada dandan untuk orang lain tidak ada dandan keluar apakah tidak boleh dandan wanita itu berdandan untuk tiga orang maka para suami harus paham wanita itu berdandan yang pertama adalah untuk dirinya sendiri makanya kami selalu mengingatkan hei para suami kalau suami istri milih baju biar pilih sendiri sebab kadang-kadang suami milihkan susah tau-taunya waduh norak kan begitu ya biarpun suami tidak boleh begitu kalau dibelikan baju norak baju yang bilang saja aduh abang baju ini sangat bagus biarpun jarang dipakai cuman suami tidaknya serahkan umi ingin yang apa pilih karena beliau istri itu berdandan untuk diri sendiri yang kedua berdandan untuk suami yang ketiga berdandan untuk kawan dia ingin kelihatan cantik diantara sahabat-sahabatnya bukan kaum laki-laki laki tidak masuk disini wanita sohial jadi ibu boleh berdandan cantik untuk suami untuk diri untuk ketemu sahabat semacam ini ya itu saja yang perlu kita tanamkan kalau orang faham ini tabaruj tidak akan ada dan otomatis kecantikan ibu hanya untuk siapa untuk suami yang sepuas sepuasnya nanti dengan suami itu saja baik ada pun masalah pepergian dan sebagainya Islam indah Islam mewajibkan bagi suami kalau punya istri lihat jika pergi jauh suami wajib nemeni enak benar jadi istri bukan pergi bukan pergi sendiri pergi sendiri mah capek beli tiket sendiri ke toilet tasnya dibawa ke dalam ya kasihan bener itu kalau sama suami kan bang bang tasnya bawain deh bang dan gitu ya masuk ke toilet enak mau nyebrang jalan kata suami biar aku jadi bumper ketabrak dulu tak apa yang penting kamu selamat kalau sama suami enak cuman istri yang rusak kena pengaruh kafir sana lihat keluar sendiri katanya hebat ibu enak gak kalau temin sama suami dibonceng sini mas sini cuman ada perempuan yang hatinya sudah rusak kayak dikawal terus kayak dicurigai terus oh bukan enak-enaknya istri itu kalau keluar didampingi oleh sama sayang suami pengen minum bang pengen minum deh tunggu disini sayang ya suaminya beli sampai keringetan ngangkat tas ke kereta cerain itu jadi apa enak jadi suami itu ternyata melindungi jadi perginya seorang istri didampingi oleh seorang suami itu untuk memuliakan seorang wanita bahkan keluar deket hendaknya izin ada apa dengan izin kok repot banget eh justru izin menyelamatkan kamu kalau terlambat pulangnya kan dijemput enak tapi kalau gak tau kemana istriku nih sampai malam hilang nanti jadi indah semua yang ada dalam islam nanti insyaallah fahami dengan keinsyapan bahwa syariat nabi muhammad adalah paling bagusnya syariat mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim isteri 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 kami anak-anak kami dan mereka kecukupan dan mereka kecukupan dengan mandang yang halal suami mereka sehingga mereka tidak akan melihat yang lainnya ya Allah cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah dan kami mohon jauhkan kami dari yang haram jauhkan kami dari zina dan jauhkan kami dari mukutimah-mukutimah zina ya Allah zina yang busuk zina yang kotor zina yang kau hinakan ya Allah dan kami mohon ya Allah jika ada di antara kami keluarga kami ya Allah pasangan kami atau siapapun ya Allah jika ada di antara mereka ya Allah yang pernah terpleset dalam hina dan busuk ya zina kami mohon ya Allah berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah dan tutup ayat mereka ya Allah dan tutup ayat mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia dan tutup ayat mereka di akhirat ya Allah jangan kau siksa lagi ya Allah ya Allah dan tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami sehingga kami mudah untuk mengabdi ya Allah sehingga kami di saat bersanding semakin hari semakin bahagia ya Allah jangan kau kurangi cinta kami kepada pasangan kami ya Allah mohon ya Allah tambahkan 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 kecintaan kepada pasangan kami dan kami mohon mudahkan segala urusan kami ya Allah yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami dan kami mohon ya Allah jaga anak-anak kami semua ya Allah keturunan kami jadikan mereka keturunan ahli surga anak-anak ahli surga ya Allah yang kelah bisa berbakti kepada kami orang tua mereka dan jadikan mereka adalah anak-anak ya Allah yang senantiasa menjaga keakhlak kemuliaan ya Allah dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua berikan kasih sayangmu kepada mereka semua dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam kekaatan serta sihat walafiat dan kami mohon jangan kau cabut nyawa kami kecuali sudah kau ampuni dosa kami ya Allah jangan sisakan sedikitpun dari dosa-dosa kami kau bahat tahu tentang kami ya Allah dosa kami ampuni ya Allah jangan cabut nyawa kami sebelum ampuni dosa kami kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah mati dalam keadaan iman ya Allah berikan kepada kami khusnul khatimah mati dalam keadaan iman 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 dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelasat dan mencabut nyawa kami hati dan lidah kami mampu mengucapkan kaliman agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adabanna wa sallallahu alaih sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbiyasallam walhamdulillah rabbil alamin al-fatiha wa sallallahu alaih wa sallallahu alaih taik da kek Terima kasih.